Di sini kita punya pertanyaan tentang metode pembuktian, jadi kita ingin membuktikan bahwa akar 5 adalah bukan bilangan rasional. Nah di sini kita akan gunakan pembuktian secara kontradiksi, artinya kita akan memisalkan negasi dari pernyataan yang ingin kita buktikan, lalu kita ingin memperlihatkan bahwa ini menghasilkan fakta yang jelas salah, atau akibatnya ini kontradiksi. Jadi pertama-tama kita andaikan dulu. Andaikan akar 5 itu bilangan rasional. Akibatnya akar 5 bisa kita tuliskan menjadi p per ki, dengan p dan ki-nya bilangan bulat, ki-nya tidak boleh 0, dan fpb dari p dan ki itu 1. Artinya kita akan memperoleh pecahan yang paling sederhana untuk bentuk akar 5 ini. Nah namun di sini jika kita kalikan kedua ruas, kita akan punya akar 5 ki itu sama dengan p, dan jika kita kuadratkan kita akan punya 5 ki kuadrat itu sama dengan p kuadrat. Artinya di sini kita bisa simpulkan bahwa p kuadrat ini adalah kelipatan 5. P kuadrat itu adalah kelipatan 5. Nah sekarang kita akan lihat apa yang terjadi jika p kuadratnya kelipatan 5. Di sini kita akan punya pernyataan lain yang ingin kita buktikan ya. Jadi saya akan tuliskan jika p bukan kelipatan 5, maka p kuadrat bukan kelipatan 5. Nah di sini kita ingin membuktikan pernyataan ini terlebih dahulu ya. Nah di sini kita punya kalau p-nya bukan kelipatan 5, berarti p-nya bukan sebagai 5k ya, dengan k-nya bilangan bulat ya. Karena ini adalah definisi dari kelipatannya, jadi terdapat suatu bilangan bulat k, sehingga p ini bisa dituliskan 5 dikali sesuatu bilangan bulat tersebut. Berarti ini bukan. Akibatnya jika kita kuadratkan, p kuadrat ini bukan dari 5k kuadrat. Artinya ini bukan 5 dikali 5k kuadrat ya. Dan ini bisa kita sebut sebagai L. Jadi ini, p kuadrat ini bukan 5L. Jadi kita bisa simpulkan, p kuadrat ini juga bukan kelipatan 5 ya. Karena dia bukan perkalian 5 dikali suatu bilangan bulat ya. Nah di sini, jika kita lihat pernyataan ini, misalkan kita sebut pernyataan ini sebagai A, dan pernyataan ini sebagai B, kita akan melihat kontraposisinya yang ekivalen, tentunya nilai kebenarannya ya. Jadi jika kita punya implikasi, jika A maka B, ini ekivalen dengan kontraposisinya, yaitu jika bukan B, maka bukan A ya. Jadi jika kita lihat, jika p kuadrat kelipatan 5, maka kita akan punya p-nya kelipatan 5 ya. Jadi kita akan gunakan fakta ini ya, untuk menyimpulkan, karena kita sudah punya p kuadratnya kelipatan 5, kita akan punya p-nya juga kelipatan 5. Akibatnya, sesuai dengan definisi kelipatan, kita bisa tuliskan p-nya sebagai 5 dikali sesuatu ya, kita sebut 5 dikali m, seperti itu. Maka dari itu kita bisa tuliskan p kuadratnya, itu sebagai 25 dikali m kuadrat ya, kita kuadratkan ke dua ruas, dan kita tidak lupa bahwa p kuadrat itu adalah 5 ki kuadratnya. Akibatnya kita akan peroleh di bagian sini, 25 m kuadrat sama dengan 5 ki kuadrat. Artinya bisa kita tuliskan 5 m kuadrat sama dengan ki kuadrat. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa ki kuadrat kelipatan 5. Melalui pernyataan yang sebelumnya kita buktikan, kita juga punya ki-nya kelipatan 5. Nah di sini kita akan mempunyai satu buah kontradiksi. Kenapa? Kita lihat bahwa p-nya kelipatan 5, dan ki-nya kelipatan 5. Di sini akibatnya, fpb-nya tidak mungkin 1. Pasti paling kecil, 5 ya. Tidak mungkin satu kontradiksi. Jadi setelah kita mengandaikan suatu pernyataan yang salah, kita akan berujung kepada kontradiksi. Akibatnya pengandaian kita salah, dan kesimpulan kita pada soal itu benar ya. Jadi akar 5 bukan bilangan rasional. Oke, sekian. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.